Intro Halo guys, balik lagi di channel Asadikul Hak dan ini adalah episode ke 69 kita di seri PES 2020 A9 Master League oke, jadi balik lagi kita bermain A9 Master League kita dimana pada episode sebelumnya, yaitu episode 68 ya kita melakukan laga melawan Genoa di seri A ya jadi kita tim tamu mendatangi markas Genoa dan hasilnya ini imbang ya, kosong-kosong kemudian di pertandingan kedua kita juga udah masuk di babak 16 besar Liga Champion untuk first leg ya satu set leg, kemudian hasilnya juga imbang jadi kita bertamu ke markasnya Porto ya dan ya, kosong-kosong dan untuk di episode kali ini kita bakal main di seri A lagi kita menghadapi Crotone ya, jadi kita home kali ini oke, jadi kita langsung aja oh ntar, ada pesan ternyata oke, ada negosiasi untuk Kamaladin dari mana nih from Yeni Malad Siaspor ya oke, ke lu mana tuh pak? baru denger namanya oke, ini dia, kita cek dulu ini emang saya mau jual ya si Kamaladin ini ya ini Malad Siaspor oke deh, kita setuju aja langsung ya Nama Aladin, jadi nanti dia bakal pindah pada saat perusahaan transfer musim panas udah kebuka ya oke, kemudian apalagi tuh tadi negosiasi untuk HAPOS oke HAPOS ini mau kabarom ya oke, ada juga yang ternyata mau beli HAPOS tapi ini saya nggak pasang di transfer list loh ini tuh bisa kalian lihat ya transfernya itu oh dipasang loh oke, ternyata emang saya mau jual si HAPOS ya ternyata ntar, saya cek dulu oke, iya sih karena kita udah ada pelizari kan waktu itu untuk backupannya di rumah rumah dan HAPOS ini sekarang dia usianya berapan ya 18 tahun sih overwriting 60 ya dan itu keeper lapis ketiga kita sebenarnya tapi nggak apa-apa sih, kita jual aja ya karena di UTIM juga kita juga udah cukup nih seperti POM ini nih ya kan, umur 17 tahun masih muda tuh nah ini bisa kita gantikan ke HAPOS ya kita masukkan dia POM ini kemudian kita jual HAPOS ini strategi entar, masih ada kayaknya tadi tuh keeper yang cukup bagus mana nih 56 sih, nggak sih ini berapa ya oke, udah 20 tahun tuh pak buset dah nah ini kayak penjualan strategi penjualan juga ya di PES emang kayak gini jadi banyak tuh kayak pemain-pemain muda yang bisa kita jual kan ini datang terus tuh pemain-pemain muda akan terus berdatangan ya ke UTIM kita jadi kita tinggal pilih aja yang mana emang mau di kembangin yang mana emang mau dijual ya kan oke jadi untuk sementara itu aja kita langsung aja ke pertandingan jadi untuk keeper lapis ketiga kita itu tadi yang baru kita masukkan lupa lagi siapa namanya tadi tuh belum bisa ya belum masuk dia karena nanti bursa transfer terbuka baru dia masuk oke ini dia asensio masih cedera tinggal 2 hari lagi ya baru sembuh oke semoga cepat pulih dia kemudian untuk squadnya ini oke sudah oke sih kayak gini romah nyoli ya kita istirahatin romah nyoli dulu kita mainin si Leo Duarte ya Leo Duarte Calabria lagi on fire oke mantap Harrington bakal saya naikin ya Harrington Sandi Kasuro lagi kurang sehat juga kurang fit dia oke akan jangan lalu udah oke sih Piantek ya oke kayak gini aja dan kita langsung lanjut gas ya ke pertandingan kali ini jadi kita butuh kemenangan tentunya di Serie A karena mengingat kemarin Inter berhasil menyamai poin kita ya karena kita imbang di laga Serie A terakhir kita kemarin tuh berakhir imbang dan Inter menang kan jadi otomatis poin kita sama dengan Inter sekarang dan ya Inter tetap berat di posisi pertama ya walaupun sama poin tapi Inter naik di posisi pertama karena Inter lebih banyak koleksi goal daripada kita oke dan ini dia Milan versus Corona di San Siro Proton ya di San Siro kedua tim sekarang memasuki lapangan dan bersiap-siap untuk melakoni laga yang sangat penting hari ini Serie A tentunya oke dan ini dia kick off block pertama antara Milan versus Crotone dalam laga Serie A kita coba untuk oh untuk memenangkan pertandingan ya apalagi nih di San Siro tentunya nah mantap sekali tadi sama kasih Leo kemana ke Piantek sekarang come on Piantek Piantek dishooting wow baru bahaya tadi namun masih di tepi skippernya ya di lemar crossing ada samu ke stil ya di sana ah Lukas pake tak oke Lukas ke Teo Hernandez ya aduh alah salah tadi harusnya Teo aja tadi kita pake oh crossing ya oke Leo 2 tadi sempat tertipe oleh si Mi Waduh buset Teo good job wah Gardiner sekarang ya mencoba oke sisi kanan sekarang Molina menyerang oh Leo 2 oh Lukas bagus banget come on lemar lemar cepat sekali lemar ya crossing Piantek come on gagal loh astaga gila hampir goal tadi tapi saya masih off target ternyata saya kira tadi udah goal tuh melihat posisi Piantek ya wah sayang banget tipis sih oke and spoli waduh pukas oke Teo come on yes ke Piantek sekarang Piantek oh ah agak corner ya untuk Milan coba Samu kasih Leo sekarang corner karena ada Teo lemar aduh sayang banget susah emang kalau lemar mau astaga offside susah emang kalau lemar mau bola-bola crossing karena dia bertubuh cukup pendek jadi agak emang sulit buat dia untuk menangin duel udara lemar ke Piantek come on agak lemar crossing ada Samu kasih Leo oke masih kurang tajam tadi sundulan dari Samu kasih Leo oke Vesta sekarang buang aja ke tengah karena ada Leodorte dan Levido berduel dia bro siata kayak kronik mencomor bola oke nice banget kronik masih kronik cepat sekali oh cepat kali runik crossing mungkin nah Biantek come on wah wah gila masih dapet lastaga aduh no Molina Teo Teo Hernandez tadi mencoba tadi Teo namun gagal waduh keempat 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 keciskir sekarang ada kronik 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 nah kesih gucob leo duarte lukas yantai keempat ketilemar sekarang oke gak tertipu dia pak astaga padahal saya melakukan fact shot tadi ya dengan telemar tapi malah kebaca tadi gerakan kita oke menit ke 32 sekarang masih kosong-kosong skornya belum ada gol sama sekali terjadi oke zanel lato mumpan ke sisi kiri sekarang kronik kronik mantap kronik tadi berhasil merebut bola kesih mumpan ke kronik lagi mumpan ke sama ke leho sekarang come on sama kasi leho crossing piantek alah terlalu tadi terlalu ke dalam mumpannya dan piantek aduh nice alah wih lolos pauset kalabria good job tackle yang sangat bagus ya di blok tadi wajilah udah gold tadi tuh kalau kayaknya kalau gak di blok ya melalui tackle dari kalabria untung aja pas pas temennya ya nah lukas come on astaga salah bung harusnya piantek tadi malah ke ini no wah wah wih oke come on astaga nagasit harusnya harusnya masih bisa 1 kali serang tadi ya namun peluit udah diktif oleh wasit dan menandakan babak pertama udah selesai dan ini kita langsung lanjut ke babak kedua spoli oke marone kemalina teo hernandez ada good job lukas fakultet sekarang lukas lukas wah offset pelanggaran oh iya pelanggaran ya oke pelanggaran sepertinya di tempat yang cukup berbahaya tuh dekat banget pak wah oke kita coba ganti dulu tapi sih saya mau kasih leho sih yang punya coba ya wah kurang tinggi lagi aduh dikit banget tadi wih ha crossing piantek alah selamat menikmati zeo roenaki yang untuk milan come on wah udah berapa kali itu ya bola-bola crossing kita pakai namun masih saja belum membawakan aduh membawakan gol wah siata kalabria sekarang nah awal out bolanya oke kita empat ke case aja runik diantek shooting wow what masih ketepis bung wah buset dah wah keepernya astaga oke como barbaris andalah ato sekarang como lagi astaga main-main mereka ya nampak santai banget pak oh waduh buset no no kalabria nice oke lukas astaga napoli panik ke cross yata sekarang barbaris cross yata lagi kaldar tadi good job namun sayang bola masih berada di tangan pemain-pemain groton ya text astaga what kenapa lari ke situ empat nyabung aduh malah korner lagi oke kaldarah disana oke sanilato come on leo d'arte nice leo d'arte come on ke piantek alah gantek tadi crossing lemar oh gagal ya kita oke sepertinya ya kita ganti pemain dulu ya sayang sekali tadi harrington boleh masuk kemudian lemar bakal aduh ntar si sama kasri wajah kita ganti dengan suso oke oh mungkin lemar juga boleh ganti ya dengan akan caonolu oke itu dia ada stamina baru yang masuk ya di sisi penyerangan jadi semoga bisa memberikan serangan yang lebih banyak lagi aldara alah alah wis gila pemainnya mantap sih tadi lah oke akan dapet dong luka sumpah ke piantek piantek wah no penali spoils oke lukas aduh molina teo hernandez panke piantek sekarang aduh kenapa mana si hakan tadi lukas panke hakan suso di syuting yes akhirnya di menit ke 79 kita berhasil mencetak satu angka susah payah banget nanti kita melawan kerotone waduh gila tempat dari hakan tadi suso dan sempat dikontrol oleh suso tadi dan disyuting pakai kaki kiri dan ya goal ternyata oke wah oh no 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 alabria oke nice rumah langsung aja dibuang kesi 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 dapet oke ke suso lagi kembali kemauan suso suso masih suso jantek di syuting no pelenggaran ya oke pelenggaran ternyata oke nampaknya semua hanya peringatan ya yang diberikan wasit oke karena sama kasih lewat terganti jadi suso yang melakukan tendangan bebas bisa kah oh masih kalabria kalau kalabria oke walah oke kuomo ini ke 87 sekarang udah masuk akhir-akhir babak kedua ya oke walah masih santai banget mereka gak ada ini ya kayak terburu-buru gitu kalem pak mainnya oke Molina teo good job tadi wah nice kaldara wih buset bagus banget pak kaldara tadi pen ke suso sekarang pianteng nice tadi wah dan itu dia full time result ya kita menang 1-0 atas Crotone dan hopefully semoga Inter kalah sih jadi ada jarak kembali dengan Inter ya tapi kalau Inter tetap menang ya sepertinya bakal sama doang kita masih tetap di posisi kedua tuh karena kita juga menang tipis banget dari Crotone terhadapan terhadapan dengan Inter terhadapan dengan Inter ternyata dan Juventus menang 2-0 kemudian Lazio imbang dengan Romano sama dan Sosolo menang 1-0 atas Spezia kemudian Fiorentina menang 1-0 atas Empoli dan ini ada Torino juga satu sama dengan Samdoria kemudian Udinese menang 2-0 atas Brescia dan Spal imbang dengan bolonya 0-0 kemudian Cagliari kalah 0-2 dari Atalanta waduh oke dan ini dia kita kembali memimpin di posisi pertama dan ini Juventus dan Inter ini bisa ini ya kayak udah memperkecil jarak nih Juventus sekarang hanya selisih 3 poin doang jadi sekali lagi Inter kalah ya sudah jadi poinnya udah imbang udah sama dengan Juventus oke dan kita langsung aja masuk ke pertandingan selanjutnya kita akan bertamu di markasnya Samdoria kali ini dan laga kali ini juga masih seri A tentunya ini saya oke saya cek dulu ada pesan ternyata oke asensia udah kembali pulih ya pulih dari cederanya kemudian apa nih oke juga monetize oke udah ada tuh si pom ini ya join oke kalau dari team youth team itu bisa langsung join ternyata club today dan ya testimonial match ini kemudian only report jadi laporan di bulan februari udah siap oke kita bakal cek ntar di club performance kemudian best of eleven of the month pemain terbaik selama bulan ini bulan februari oke monthly training report juga udah ada pizari naik ya menjadi 71 kemudian maldini naik 1 juga menjadi 66 kemudian kalian bisa baca sendiri yang lainnya ada doles juga oke dan main schedule untuk maret udah ada nih ya champion league untuk lag kedua nantinya di bulan maret dan copa italia semifinal juga lag pertama dan lag kedua oke februari earning juga udah ada laporannya oke itu dia dan kita bakal cek dulu klub ini ya database best competition enggak enggak bukan ini di manager office tadi ya budget report kita cek dulu budget nah ini dia kita mendapatkan penambahan dana transfer ya transfer budget sebesar 667.500 euro kemudian ada juga tambahan weekly salary gaji gaji budget kita untuk gaji ada penambahan sebesar 16.400 euro itu mantap sih lumayan lah dan kebangan balance kita cek dulu oke ini dia ya kemudian untuk individual titelnya nah ini team of the month udah ada pengumumannya dan ya kita punya satu pemain doang disini Piantek doang yang masuk di team ini yang terbaik di bulan Februari dan Juventus sebanyak banget pak mulai dari keeper kemudian center back ada dua pula md like dengan cheleni kemudian ada pianik dan ramsi dan penyerang mereka striker mereka siapa lagi kalau bukan christian ronaldo yang memang juga di real life itu lagi bagus-bagusnya dia belum ini pak kebanyakan orang prediksi kemarin setelah ini ronaldo udah gak apa ya kayak menurun performanya tapi nyatanya masih sama-sama aja menurut saya masih berbahaya banget striker yang satu itu oke kita cek dulu ini ntar ntar oh ini ya pomini udah masuk tuh mantep ya 65 over rating usianya 17 tahun gila udah keeper terbaik juga tuh ya oke dan kita langsung aja masuk ke pertandingannya menghadapi samdoria jadi waduh lukas lagi lagi kurang sehat dia bukan kurang sehat malah ini paling parah sih kondisinya kalau panah kebawah tuh kemudian saya bakal masukin waduh santih juga pak oke berarti pilihannya hanya harinkan doang tuh ntar yang dibawa kedua masuk si ini ya ldara bakal saya masukin gantiin ke si ya kemudian itu aja sih aldara light on fire kemudian romak nyoli udah full stamina dan teo hernandez udah oke sih akan sarawin bakal saya naikin ya sama ke si leho gak bakal saya mainin dulu karena susul light on fire juga itu dia donah rumah juga light on fire oke jadi langsung kita start aja kick off oke jadi kita harus menang lagi nih di seri A tentunya untuk mempertahankan posisi pertama kita di seri A dan kita harus mengalahkan Sampdoria tentunya karena kita hanya berat 3 poin dari Inter ya Juventus juga cukup menghantui ya di posisi ketiga kayak bayang-bayang Juventus itu masih mengerikan banget oke dan kedua tim sekarang masuk ke lapangan Sampdoria dan AC9 sang kapten kita lebih dulu tentunya rohak nyoli ada di belakangnya ada donor rumah di perutama kita di seri Master League AC9 ini dan ya kalian bisa melihat nonso stadiumnya lagi meriah banget ya dari pendukung dari kedua tim oke dan ini dia kick off pertama antara Sampdoria versus AC9 Harrington sekarang dapet bola oke dapet suso ke piantek ya oke ada yang setuju kalau kita beli Mbappe kalau pengen beli astaga oke kalau kita kalau banyak yang setuju ya kita jual piantek ya karena di reliefnya juga dia kan udah pindah tuh tapi kalau kalian gak setuju ya gak apa-apa juga sih kita pertahankan aja kalau disuruh pilih mungkin ya untuk striker pengganti piantek saya lebih saya pengen beli pemain yang mahal ya seperti Mbappe untuk Milan astaga salah tadi tuh untuk Milan karena sejauh ini di Master League kita kita belum pernah membeli pemain yang kayak mahal-mahal banget tuh kayak ya paling 60-an juta tuh Alemar kemudian Asensio ya itu lagian ini duit wow wah gila kebobolan kita lagian itu kita punya budget sih oke sih ya dari penjualan-penjualan pemain-pemain muda kita tuh bisa kita atur disitu nanti untuk penambahan transfer budget ya kan ah sayang banget kebobolan ya posisi donor rumah terlalu ke kanan tadi dan bolanya tuh tuh wah bolanya menusuk banget di kiri oke jadi 0-1 sekarang kita tinggalan dari tim tuan rumah sang nol dishoot oh crossing maksud saya tadi dan terlalu jauh sepertinya oke bolanya out rington dapet yes waduh rawak nyoli al di arah ya alah teo dapet ke teo waduh harrington kalau si oh oke waduh kalau si piantek dari finishing oke sih oke banget menurut saya finishingnya cuman kecepatan ya kurang sih oh gila what bunuh diri loh aduh aduh wah donarumah kenapa tuh astaga bukan donarumah sih pemain kita aduh on goal lagi 2-0 astaga sama Doria ready rigoni asensio come on astaga ayo dong buset dah ayo asensio masa kamu kalah oke asensio come on masih asensio 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 shooting wah no masih ditepis tadi oleh keepernya ya wih gila mainnya pemain depan wah theo astaga come on asensio ayo asensio come on come on come on asensio wah no crossing piantek astaga wah goal waduh waduh caprari eh waduh buset oke ke ke Hakan nah ke Hakan wah kalah body tuh pasti wah kalah darah di arah sekarang ya haring tena wah keepernya keepernya cukup responnya bagus ya kalah kalah darah come on oh alah kalah kalah dia oke oke wih 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 set hampir aja lah ke hubungan kita ke Hakan sang nulu wih lulus lo piantek kemarin piantek cat di tangan si langger 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 pokoknya itulah namanya haringten nah kok lulus haringten waduh waduh udah kebis samina bong dia sensio piantek syuting piantek alah wah come on haringten haringten disyuting waduh bu sedah belum juga bisa membobol gawang sama duri ya corner sekarang untuk milan akan cancang 0 x corner piantek disana oke dan itu dia ya udah habis pasti itu udah habis ya dan 2-0 ya skor sementara kita masih tertinggal 2 angka dan ya kita langsung aja masuk ke bawah kedua kick off oke susung ke haringten asensio teo hernandez akan oke akan ya alah hmm langgaran kasih enggak dong oke akan kencang dulu ke teo hernandez ke manteo wah di tekel lebung dan corner kick akan cancang manteo alah wah wah no oke counter attack sekarang dari samdoria oke jangto disana empan ke siapa itu namanya kuakri reala pokoknya itulah nice permaini oli tadi kalabria ke susu menge piantek kristof piantek aduh sensio di arah astaga waduh pelanggaran dong oke regonya digoni di arah oke nice akan jangan lulasin si oh come on astaga aduh aduh akan jangan lulu come on astaga exit widi oke menit 61 sekarang ya sensio harrington di syuting harrington alam aduh keblok tadi ya sayang banget oke akan jangan lulu harrington disana ah masih otar kita disumber dari harrington ya kita mungkin ganti main dulu ya kita ganti harrington karena udah kelelahan banget dia tuh saya masukin si ini aja main muda kita juga rebic lagi gila rebic lagi lsarawi bisa jadi ini enggak CF saya coba ya jadi CF dia oke karena lsarawi punya kecepatan tuh oke langsung lsarawi come on nah akan ayo akan come on ke lsarawi trup oh astaga kita sama sekarang gak bisa nyata gol loh dimana itu ke 66 udah sekarang di arah ayo come on asensio alah oke out bolanya pergantian pemain dari samdoria sekarang oke ke caldara yara asensio ke teo hernandez kawan teo astaga tackle dong gak pelenggaran bung kayak dono rumah good job keras keras banget laga romak nyoli astaga kontrol yang kurang baik dari romak nyoli aduh di arah di arah di arah ayo di arah ah itu baru pelenggaran pak aduh gila agak kacau sih ya masa itu itu pelenggaran tadi-tadi bukan pelenggaran yang tadi astaga woi buset wah udah menit ke 75 ya dan kita sama sekali belum mencetak satu angka pun wah jangan dibilang cedera lagi ya asensio wah wah buset ntar ntar kita cek dulu ya asensio wah wah gila masa iya cedera lagi sih kita gak punya gelandang lagi casey aja ya 70 tuh kurang banget pak nah boleh nih saya mau kasih leho disitu dapat dapat ini ya kayak 80 lumayan lah gak terlalu turun kita ya keluarin asensio juga dulu karena ya tadi tuh pertanda buruk ya karena dia udah memegang kakinya tadi dan sepertinya kesakitan jadi jangan sampai kita mainin dia dan cederanya nanti bakal panjang alah ayo dong aduh akan wah alah enggak lah donor rumah tadi kenapa maju dong wah mabuk ya donor rumah hari ini susu susu ayo susu ayo masih susu aduh no astaga manit ke 81 udah sekarang oke gile susah bener pak direbut bolanya alabria orang nyuri nice astaga pelanggaran wah seatnya kocak sih wah seat bayaran ini mah uh para corner lagi dong wah hampir tadi kebobolan kita mulai tindangan lebih untungnya donor rumah tadi masih bisa menjangkau bola dengan tangan kanannya oke no off target tadi sumberan dari pemain samdor ya kita buang aja depan chibir oke el sarawi sama el sarawi sama kesti leho el sar alah warna kek untuk milan akan cang nol eksekusi sama kesti leho disana astaga asih oh buset wah astaga no 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 ah lolos terhadap 3 kosong ya kita kalah telak hari ini astaga dipermalukan kita ya dikandangin samdori ya no astaga astaga kartu dong sit-sit ya gitu dong dari tadi wah oke sama kesti leho pengen ke tihar nanda saja ya ini samdoria kenapa sih ya udah menang kamu 3 kosong ruset terlalu gitu lah agresif banget dia tekel mulu dari tadi wah oke sama kesti leho hat kan no oke sama kesti leho shooting come on wah masih off target terlalu keras tadi tenangannya sayang sekali ya kita gak bisa mencetak satu angka pun wah tipis sih ruang nyoli alah terjatuh lagi dia nah oke akan come on come on akan saya gak bisa satu goal dong astaga di tackle lagi dong crossing wah dan itu dia ya selesai sudah ini udah menit ke 95 ya kalau tahan waktunya ya udah 5 menit kan dan ya ini dia root embrace selesai 2 goal dari pemain samdoria dan 1 on goal ya bunuh diri tadi kita aduh sayang sekali ini 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 aduh inter menang gak ya kita cek dulu inter wah inter menang gede lagi 4-0 tuh lawan Lazio ya Juventus juga menang dan ini artinya posisi kita lagi kembali di posisi kedua tuh dengan poin yang sama ya 70 poin dengan inter Milan dan Juventus juga udah semakin mendekati nih dengan 67 poin sekarang dia selesai 3 poin doang dari kita dan inter oke jadi mungkin itu aja untuk episode kali ini cukup sampai disini dulu terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis dan sampai bertemu di episode selanjutnya